Halo assalamualaikum, welcome back to April Story Halo guys, gimana kabar kalian? Jaga kesehatan di pandemi ini Karena udah setahun kita ulang tahun dengan yang namanya Corona Jadi kalian harus selalu jaga kesehatan dan peratuhi protokol kesehatan Segment ini mungkin aku bakal bagi segmen behel dan segmen si Agnes Story ini Aku bakal bahas seperti spoiler video sebelumnya Aku mau ngebahas tentang si Skin Game Kenapa aku bahas ini? Karena ya relate banget ya dengan mukaku yang berjerawat dan mungkin mudah untuk berkomedo gitu Jadi sekarang itu aku bakal bahas tentang si Pearl Armor nya Yang ini Pearl Armor nya, dia rangkaian dari semua produknya Skin Game Skin Game itu produk lokal punya ya guys Jadi kita harus bangga dengan produk-produk lokal Indonesia sekarang udah bagus banget Dari packagingnya sendiri aku mau bahas Di video yang kemarin itu aku bahas packagingnya di akhir video ya Jadi dia tuh kerdus yang menurut aku sih gampang untuk didaur ulang Dan dari pot jarinya ini juga sendiri Dia dari pot jarinya itu aluminium yang keliatan banget clean gitu Terus kalo kita buka ada pembatasnya jadi gak gampang untuk isinya tuh tabur dan berserakan gitu Acak-acakan gak gampang untuk acak-acakan Untuk teksturnya sendiri Kelihatan gak sih guys? Teksturnya sendiri itu mirip kayak bedak gitu bedak Dan dia serbuk gitu guys Dan gak ada aromanya sama sekali Cuma kalo Kalo kalian menghirupnya agak lumayan deep gitu Dia kayak ada agak-agak mint, manis Tapi gak terlalu kecium sama sekali gitu Jadi hampir gak ada baunya gitu menurut aku sih Nah untuk si kandungannya sendiri dari si Pearl Armor ini Ada kaolin, ada kalsium carbonate dan juga ada yang namanya zinc oxide Nah yang kita tau sendiri adalah Kalo kalian belum tau ya aku juga nanya untuk di google Kita searching bareng-bareng Kita belajar bareng-bareng Nah si kalsium carbonate ini sendiri Gunanya itu sebagai natural exfoliator gitu Jadi pengganti kayak scrub gitu kan Jadi kalian kalo misalkan ngeekstraksi si komedo Dia akan dengan mudah untuk keluar gitu Tanpa dipaksa Terus si kaolinnya itu sendiri itu sebagai chemical peeling Jadi untuk apa ya Chemical peeling tuh biasanya untuk mengangkat Mengangkat sel kulit mati gitu Terus ada juga yang namanya zinc oxide Zinc oxide nya itu ya membunuh bakteri gitu kan Nah juga menangkal radikal bebas Nah kalo misalkan kita pake skin game ini Karena ada kaolinnya Pastinya muka kita emang agak jadi kering Karena dia kan sifatnya untuk menyerap minyak gitu kan Jadi kalo misalkan kita abis pake ini Kita wajib banget kalo harus pake moisturizer ataupun pake essence Biar rupanya tuh gak kering Terhidrasi dengan baik lagi Oke guys Jadi aku bakal kasih tau ke kalian Gimana caranya pake skin game for armor ini Aku bakal praktek ke kalian Kita bakal mengenstraksi komedo bareng-bareng Jadi aku udah mungkin ada 2-3 harian Aku gak ngumpulin komedo Gak bersihin komedo gitu ya guys Jadi biar keliatan gitu perbandingannya Dari hidung aku yang banyak banget komedonya Sampai yang bersih lah Karena emang sebenernya kemanusia memproduksi komedo itu kan setiap hari Kulit mati itu kan ada setiap hari Jadi gak mungkin gak punya pori-pori gak punya pomedo Jadi pasti akan selalu punya pomedo Jadi kita harus selalu bersihin 3 kali sehari Eh 3 hari sekali gitu Kita ke videonya Nah ini skin gamenya kita buka Serbuknya liat kayak gini Ini nanti kita tuangin ke wadah sedikit aja Jangan banyak-banyak Karena emang buat area hidung aja Kita bisa pakai air mawar ataupun air biasa Aduk-aduk sampai kental Ini dia kondisi hidung aku liat Oi guys ini aku udah bikin pastanya Jadi dia jangan terlalu encer banget Jadi biar gak gampang jalan-jalan gitu loh Kalau misalkan kalian konsistensinya gak terlalu encer dan tebal begini Jadi dia akan lebih thick gitu untuk di hidung kamu Kita coba Sebenernya Sebenernya itu muka kalian harus kalian bersihin dulu ya guys Oke Aku cukup di Aku langsung mode blur Ini kita pakai di area, di zone aja ya Aku pakai di hidung Karena hidung aku tuh banyak banget sih sebenernya pomedonya Aku biasanya Aku pakai ini tuh 3 hari sekali Kadang Aku Selang-seling sih Antara pakai Ini sama pakai scrub yang lain Tapi anaknya pakai ini itu Apa ya Lebih gampang aja gitu sih Sebenernya si pomedonya betul kan Jujur Ini bukan first impression aku sama produk ini Karena aku sebenernya udah pakai ini selama sebulanan ya Aku udah pakai yang si apne Apa yang namanya tuh Ya yang itunya tuh yang obat-obatnya tuh sebenernya udah sebulan Jadi tapi aku gak record guys Next video aku bakal Apa ya Jelasin cara pemakaiannya Terus aku bakal share ke kalian Selama aku pakai itu tuh gimana Efeknya di jerawat aku yang di dawi ini Banyak banget jerawat di dagu aku Selama 3 hari ini sih menurut aku Jerawat di dagu aku Lumayan kempes ya Nanti bakal aku share ke kalian gimana Pemakaian aku pakai si obat kalau jerawat dari skin game Oke Ini kita ratain aja di hidung Aku sih Lebih suka agak tebel ya Karena aku pakai ke dagu Nanti dia tuh kalau Kalau udah kering tuh kayak budak dingin gitu loh Kalian pernah gak sih pakai budak dingin Jaman-jaman suka begitu kena jamu gitu Dan gak ada bau sama sekali Cuma Di muka akunya rasanya kayak agak-agak mint gitu loh Agak-agak mint Agak tinglit-tinglit gitu Kalo misalkan Ada jerawat di hidup nih Aku ada jerawat di cip Kita bakal jamin ini Selama 10-15 minit Pokoknya sampai terakhir nanti kita bilas Kita bakal ekstrasi Sikomedanya barang-barang oke Oke guys aku udah cuci muka Emang kalo di muka aku tuh kayak Si muka putih-putihnya tuh kayak nempel banget gitu loh di muka aku Tapi Liat dong Kayak masih putih-putih gitu loh Jidat di hidung gitu Cuma ini kan masih murudul gitu kan Jadi aku kadang-kadang seginiin lagi Sampai dia nanti murudul sendiri gitu Nah kalo untuk si Putihnya tinggal ini aja Kalian jangan terlalu di Apa Jangan terlalu dipaksain Untuk ngeluarin Si komedonya Jadi biar dia tuh Kita keluarin yang ada Yang udah muncul ke permukaan aja Jadi gak usah terlalu ditekan banget gitu loh guys Nah ini dia aku bakal deep cleansing banget si komedo-komedonya Kalo misalkan masih ada yang susah banget untuk keluar Biasanya aku gak akan tekan tangan terlalu banyak sih Jadi soalnya nanti bakal sakit Jadi sewajarnya aja Pokoknya yang komedo udah keluar itu Kalian bisa keluarin ekstraksi Pake si alatnya aja Jadi aku udah bersihin hidungnya Dengan teliti dan dengan Sampai bersih lah ya guys Abis itu kalian jangan lupa gunain Essence Atau moisturizer ke hidung kalian Atau ke daerah-daerah yang tadi kalian pakein si Pearl Armor nya Karena emang Kandungan si kaolinnya itu kan bikin muka kita jadi kering gitu kan Jadi kalian harus tetap kasih Essence atau moisturizer Biar kulit kalian tuh terhidrasi lagi gitu Nah kalian bisa pake si Pearl Armor ini Menurut aku Di skincare rutin malam kalian Di tiga hari sekali ya Jangan hampir setiap hari Soalnya dia bakal bikin muka kalian kering Jadi otomatis kalian bisa gunain ini Sebelum kalian skincare rutin Jadi bersihin dulu muka kalian Terus kalian pake ini Terus bakal lanjutin ke skincare Ke step skincare malam kalian Terus tidur deh Oke guys Gitu aja yang bisa aku sampein ke kalian Aku bisa share ke kalian Jangan lupa kalian like Comment dan juga subscribe channel ini Supaya aku bisa selalu Semangat untuk bikin video kedepannya Sampai ketemu di next video Bye 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 bye